Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi melaksanakan hiring bersama Organisasi Perangkat Daerah Kota Jambi terkait pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kota Jambi tahun anggaran 2021. Selasa 28 Juni 2022, DPRD Kota Jambi melaksanakan hiring bersama Organisasi Perangkat Daerah Kota Jambi terkait pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kota Jambi tahun anggaran 2021. Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan menyampaikan bahwa dari hasil rapat tersebut diketahui adanya sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa sebanyak 159 miliar rupiah. Sehingga hal ini masih perlu dilakukan pembahasan lebih dalam lagi. Hiring banggar dengan TAPB mengenai laporan untuk uang pemerintah daerah tahun 2021 dan telah banyak tadi kita dicarakan beberapa hal terkait emang silpa 159 miliar dan peruntukannya kemana-mana saja itu belum kita fokuskan nanti kita fokuskan di kesimpulan banggar kira-kira tujuh hari dari sekarang baru nanti kita tahu apa yang kita rekomendasikan dari kesimpulan banggar tersebut terhadap OPD-OPD. Sementara itu, Sekda Kota Jambi Ariduan menyampaikan bahwa ada beberapa item yang dibahas dalam rapat tersebut salah satunya mengenai persoalan silpa tersebut yang mana nantinya persoalan ini akan diperjelas kembali oleh OPD di lingkup pemerintah Kota Jambi. Sandi Jek TV melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya.